Waih, 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 waih! Video seorang petugas penjaga perlintasan kereta api menyelamatkan seorang pedagang asongan yang nyaris tertabrak kereta api, viral di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang pedagang asongan berjalan perlahan saat kereta api akan melintas, di perlintasan kereta api di jalan Laswi, kota Bandung, seorang petugas yang diketahui bernama Rangga, kemudian berlari menyelamatkan pedagang asongan tersebut. Menurut Rangga, Selasa, 16 Mei 2023, kalau terus dibiarkan berjalan kemungkinan besar pedagang asongan tersebut akan tertabrak kereta api. Pedagang tersebut tidak mengalami luka, hanya panik karena nyaris tertabrak kereta api, disebutkan Rangga. Sebelum kereta api melintas, penjaga pintu perlintasan sudah memberikan peringatan kepada pedagang itu agar jangan menerobos pintu perlintasan. Kejadian ini, kata Rangga, bukanlah yang pertama. Selama ia bertugas sering melihat pengendara atau pejalan kaki yang nekat menerobos perlintasan kereta, meski pintu sudah ditutup. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Kita kemarin sudah mengamankan pintu perlintasan pada sehat yang tepat, pas KA mau lewat. Keadaan pintu kemarin sudah aman, tidak ada yang melintas, baik pengendara roda 2, roda 4, ataupun ke jalan kaki. Tiba-tiba kemarin ada pedagang asongan. Dia sudah berhenti di dekat roda mie ayam, Cuma ketika melihat KA Malabar sudah dekat, beliau malah jalan kaki dengan secara perlahan. Itu kayak sengaja atau gimana, Kang? Mana? Itu kayak sengaja atau gimana mau nabrakin diri? Kalau setelah saya lari, perhitung, kalau dibiarkan pasti ketabrak. Pokoknya saya lari sambil loncat, sambil dipeluk gitu. Pokoknya kalau didorong, saya nanti yang kena. Kalau ditarik, kita kena dua-duanya. Pokoknya saya inisiatif untuk loncat sambil dipeluk gitu. Itu sempat diperingatin ke luar? Sempat, Pak. Soalnya kalau KA sudah dekat, pasti kita pakai priwit gitu. Tanda-tanda sudah dekat gitu. Itu katanya kedengeran, Kang? Dia tahu keretamu dekat? Saya tanya, Kang, nggak kenapa-napa? Dia nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya kayak A, I, O, E, O gitu. Cuma dia gini gitu, kepalanya kayak, oh nggak kenapa-napa. Tapi ada yang jatuh nggak? Saya cek ada, kasih. Setelah kejadian itu, sebab Pak, udah nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Itu warga sini atau gimana? Kurang tahu sih, Pak. Itu pas nyelamatinya sendiri, spontan atau kayak gimana gitu? Saya spontan, Pak. Kalau lagi sembahyan satu, udah yakin siap mengamankan perjalanan kereta api gitu. Jadi mengamankan perjalanan kereta api, bukan mengamankan pengguna jalan raya, Pak. Tapi secara tidak langsung, kami petugas jaga lintasan keserta dalam mengamankan perjalanan kereta api, yaitu baik pengendara ataupun perjalanan kaki.